Pemirsa setelah resmi mengusung wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden untuk Prabowo Subianto, Golkar kini membuka pintu yang lebar agar putra sulung Presiden Jokowi Dodo tersebut masuk menjadi kader partai beringin. Kita sih siapapun mau masuk silahkan mbak, karena kan memang kita partai terbuka ya, partai terbuka dan kemudian apalagi kalau potensinya bagus begitu why not sudah dijelaskan oleh Pak Ketua Umum juga. Ibu, setelah mengumumkan Mas Gibran ini, apakah partai Golkar akan memberikan kejutan-kejutan lain mungkin setelah ini? Belum tahu, nanti akan ada gimmick apalagi. Kita masih lihat, mendengar juga pandangan umum dari nasihat dari Ketua-Ketua Dewan ya, ada Dewan Pembina tadi Pak Abu Rizal Bakri mengatakan selamat dan harus kita sebagai kader harus siap bekerja karena sudah menentukan pilihan. Dan kemudian Pak Agung Laksono barusan mengatakan dengan berbagai macam dinamika dan likaliku politiknya, akhirnya kita berada di sini begitu ya, dan harus konsekuen, harus komit dengan apa yang sudah menjadi pilihan Golkar dan kemudian menyuruhkan tadi kepada kader semua sampai tingkat provinsi dan seluruhnya untuk fokus berjuang untuk kemenangan partai Golkar dan Presiden Prabowo. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.